Terima kasih Bupati A begini, calon Bupati A begini, calon Bupati B begitu Ya bener, apa mungkin bener Iya, sekarang ini kita Ini bahagia dengan fitnah Bahagia dengan fitnah Ini bener, otak kita ini Tidak pernah punya cara pandang Bagaimana sih Mendapatkan informasi Yang sekiranya menurut akal kita Kita ini berteman Kita semua ini bersama dengan Antarteman, kan ngerti sikapnya Ayo, kan ngerti kan Arah ini anggar-anggar Ngapus ini, bentinan pokoknya Ini pekerjaan ini Ngapus ini Pekerjaan ini Dari semua orang itu Maka kemudian pilihannya Sebelum kita mendapatkan Apapun informasinya Yang utama adalah Yang utama adalah Lihat dulu Ini wongi ini Biasanya ngapus Biasanya arah ini Biasanya arah ini Biasanya arah ini Bener apa Cocok Jadi Ujaran kebencian di medsos Misalnya ya Itu penyebabnya apa Medsosnya Atau Orangnya Terkadang kita terbawa Terbawa Jadi satu orangnya Dua medsos Medianya Ada apa di media Sebetulnya Enggak Dalam kebudayaan ini Di media kita begitu gampang Untuk menggerakkan jari kita Bikin fitnah Oh iya Baik Kalau itu medianya Berarti gini Pak Bupati Jadi karena dalam media Orang kan tidak bisa ketemu langsung Gitu ya Sehingga misalnya Ngonek-ngonek ke Misuai Misuai sampian Kan bengal Soalnya lo ketemu orangnya Nah Jadi Karena tidak ketemu orangnya Jadi media itu memang membuat orang Akhirnya Lebih berani untuk melakukan seperti itu Karena ada jarak Maka berarti sekarang Yang perlu dilakukan juga Kita itu bukan Sering bertemu lewat media Tapi lebih ketemu langsung Karena ketemu langsung itu Akan menyebabkan orang Ada unggah-unggu Ada sopan Sopan santun Kenapa gak ada Unggah-unggu di media Karena gak ketemu langsung Kok hanya pencet kok Nah itu mungkin salah satunya Gitu oke Gitu ya Oke Baik terima kasih Jadi itu Beberapa persoalan Di masyarakat Yang bisa direkam Oleh teman Kelompok Ma'ilah Bromo Baik barangkali Pak Buwati yang lain-lain Ada yang mau Iya saya mengajak Rek gini Rek Wiss Wiss Sing hoak Sing biasa Meneruskan pesan Sing gak bener Wiss Hub hub Mario Wiss Wiss Sadar Sadar Yo Sadar yo Supaya lo majang tetap adem Supaya lo majang tetap kondusif Supaya lo majang tetap damai Cocok Wiss Mandek Gak usah hoak Gak usah fitnah Gak usah menghina Yang tidak sepatutnya Gak usah mengungkapkan Kata-kata yang tidak sepatutnya Gak usah nulis Nang Facebook Sing gak bener Sing gak Sepatutnya Wiss Ngone yo Wiss Cocok Oke oke Tak tambahin siji ya Rek Jadi Di awali Pak Buwati tadi Urusannya itu kita berjarak Media itu kan gak ketemu langsung Maka kita harus Melawan dengan cara Sebanyak mungkin ada Pertemuan Silaturahmi Pengajian Kumpulan Dindik Misalnya Dindik Pendopo Kabupaten Dimana orang itu bertemu langsung Misalnya Makyah ini Pak Bapak-bapak Makyah ini Panggungnya harus pendek Gak oleh saat ini Kudu saat ini Apa sebabnya Cek ya wakmu hidup Kalau aku Apa sebabnya kudu hidup Cek aku tanggung jawab Nek kondek kono Nek pageri Aku ngomong Sakarku kan gak usah apa-apa Nek saat ini aku ngomong Ngawur Kan kari Mencolok terini Kok jejek Kendasku Kan begitu Semakin Anda berjarak Semakin mudah Anda bertanggung jawab Kenapa saya ingin Anda Guyon sama Kupati Semakin Anda dekat Semakin tinggi Tingkat tanggung jawabnya Satu sama lain Kan begitu Oke Jadi matur nulun Alhamdulillah Silahkan Ini ide Cak Nun Dan Dari Makyah ini Menjadi Menjadi ide bagi saya Untuk dipendopo Nanti kita buat Rutinan Amin Amin Rutinan Singkirakirah ngomong Ngopo Soleh Waduh Lopo Pokok Gak ngekaikan Sebuah nutang Pak Bupati Saya pengalaman Ini Kiei Ganjeng Keginian Ini Ke 4000 Berapa 4500 Kok 453 Berarti petang atus 4053 Ini Sudah 4500 53 Kali Atau tempat Yang kayak gini Ini Satu ya Dan Pak Bupati Nek Sampaihan bebas Kausah diikat Ikat Arek-arek Mesti api Mesti api Jadi Ini Gak ada Arek Niat jahat Justru Karena bebas Betul tak Kati nyopet Loh Gak Situ Arek Cilik Gak Nangis Gak Nangis Semua Terlibat Angger Sampaihan Buka Kemerdekaan Bagi orang-orang Dengan Keikhlasan Maka Mereka Juga Akan Pasti Memberi Keikhlasan Dan Itu Kata Dari Sampai Bener Ngo Ngomong Ngo Saka Mu Ngolak Dati Dati Dewi Mesti KB Menggiring Untuk Menuju Pengerucutan Tema Yang Sangat Bagus Sikap Bagus Dan Silaturahmi Yang Sangat Menyelamatkan Satu Sama Lain Janji Pak Bupati Muda Allah S.W.T. Mengabulkan Terima kasih Saya juga Sudah memulai Jadi Pager Pendopo Saya Kau 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 Ya Wes Melebu Melebu Tema Tema Boleh ada Untuk Pintu Melebu Lawangnya Teko Misalnya Soal Sampah Di Lumajang Melebu Ini Lewat Sampah Lewat Tema Sampah Selatukan Sampah Ternyata Berkaitan Dengan Mental Budaya Agama Soal Kebersihan Soal Segala Macam Terus Metabolismo Dari Birokrasi Menentukan Di Jogja Sekarang Darurat Sampah Terus Lalu Sampah Jogja Karena Ada Desa Di Biyungan Yang Selama Ini Dijadikan Tempat Buangan Sampah 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 Moring Diserung Ditutup Tidak oleh Buah Sampah Di Setiap Tempat Bertumpuk Sampah Di Mana Mana Dan Pemerintah Jogja Ternyata Tidak Pernah Menyiapkan Antisipasinya Saya Gupo Kaba Jogja Jangan Sampah Lumajang Sekarang Juga Harus Dicaripat Teknologi Daruk Ulangnya Dan Dimulai Dari Filsafat Tidak Ada Tempat Pembuangan Sampah Bukan Pembuangan Sampah Tapi Tempat Pengolahan Sampah Karena Sampah Sampah Itu Tidak Ada Tidak Ada Tempat Kamu Membuang Sesuatu Yang ada Adalah Ditandur Meneh Diolah Meneh Dan Alam Sudah Mencontohkan Melalui Tanah Tapi Allah Menciptakan Mesin Yang Namanya Tanah Diolah Oleh Tanah Sehingga Ketika Disumur Sudah Bersih Dan Itu Mari Kita Tiru Pemerintah Harus Bikin Mesin Mesin Darul Ulang Sampah Di Banyak Tempat Di Lumajang Maka Lumajang Suatu Hari Dia akan Menjadi Percontohan Bagi Kebersihan Bagi Seluruh Indonesia Menerah Ya Silahkan Terima kasih Jadi Itu Kebebasan Itu Gini Pak Bupati Kenapa Di pesantren Kok Gak ada Demo Gak ada Apa Karena Di pesantren Itu Kiai Dan Santrinya Pake Sarung Jadi Sarung Itu Apa Sarung Itu Yang Di Dalam Bebas Bergerak Itu Itu Sarung Berarti Kasualan Jadi Harus ada Kebebasan Tadi Kau Nang Diting Teropong Ronsen Pak Musambil Gampang Kok Gondalkan dulu Musambil Oke Tapi Pak Musambil Ini sudah menjelang Jam 00 Kita harus punya Target Dalam arti Roso Untuk Kapan berhenti Kapan terus Tapi Bapak Ibu Ada yang pulang Itu Jangan marah Tidak apa-apa Ada orang Yang Tidak Tahan Kepada Sesuatu Yang Dia Tidak Suka Kalau Kita Mau Menjadi Pejuang Dan Pendekar Hidup Kita Bukan Karena Suka Atau Tidak Suka Tapi Karena Baik Atau Tidak Baik Benar Atau Salah Indah Atau Tidak Mas Sio Kon Gak Seneng Naiku Api Pangan Itu Namanya Kesehatan Mas Sio Kon Seneng Naiku Gak Sehat Ojo Kepangan Itu Jangan Pendekar Lak Wongsa Iki Lak Gugus Seneng Dewe Salah Jadi Ukurannya Adalah Sehat Taga Api Taga Bender Taga Bijaksana Taga Seneng Taga Seneng Kan Rabi Sepolo Gak Cukup Tapi Api Epiro Jari Bulurasi Itu Gaur Gak Oke Sekarang Terima kasih untuk mainnya bromo Tepuk tangan semuanya Pak Menjamin, saya akan diteruskan bromo berikutnya